Jika kita menemui soal seperti ini, maka yang pertama-tama harus kita lakukan, yaitu melihat pertanyaannya. Pertanyaannya adalah rotasi O, 90 derajat. Nah, pertama kali kita kerjakan dahulu yang ini, kita tulis dulu rumus rotasi dalam 90 derajat pusat 0,0, yaitu. Nah, lalu berikutnya, yaitu kita menuliskan rumusnya beserta dengan matriksnya. Kita substitusikan terlebih dahulu X aksen Y aksen ke sebelah kiri, yaitu. Nah, di sini kita sudah mendapatkan rumusnya X aksen Y aksen sama dengan cos 90 yaitu 0, min sin 90 yaitu min 1, sin 90 sama dengan 1, cos 90 sama dengan 0. Jangan lupa dikalikan dengan X dan Y-nya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan rumusnya, dan sekarang kita dapat menghitung titik ABC satu per satu. Nah, kita pertama kali lihat yang titik A, yaitu A, titiknya berapa? 1,2. Nah, sama rumusnya X aksen Y aksen sama dengan matriksnya 0, min 1, 1, 0, dikalikan dengan titiknya, yaitu 1 dan 2. Maka, baris kali kolom, ya. Seperti biasa, perkalian matriks 0 ke 1 sama dengan 0, 0 ditambah min 1 dikali 2 sama dengan min 2. 1 dikali 1 sama dengan 1, 0 dikali 2 sama dengan 0, 1 ditambah dengan 0 sama dengan 1. Nah, sekarang kita sudah menemukan hasil rotasi dari titik A. Lalu sekarang kita mengerjakan yang titik B. Nah, ini kita beri garis dulu saja ya untuk membatas. Nah, lalu yang titik B, yaitu titiknya 3,2. Nah, sama X aksen Y aksen sama dengan matriks 0, min 1, 1, 0. Kita kalikan dengan titiknya, yaitu 3 dan 2. Nah, X aksen Y aksen sama dengan berapa? 0 dikali 3 sama dengan 0, min 1 dikali 2 sama dengan min 2, berarti min 2. Lalu, 1 dikali 3 sama dengan 3, 0 dikali 2 sama dengan 0, berarti 3 tambah 0, 3. Di sini kita juga sudah mendapatkan titik B. Lalu, berikutnya yaitu titik C di sebelah sini saja. Titiknya yaitu apa? 3,5. Nah, sama juga X aksen Y aksen. Jangan lupa matriks tadi berapa? 0, min 1, 1, 0. Kita kalikan dengan 3 dan 5. Lalu, X aksen Y aksen sama dengan dikalikan seperti perkalian baris kolomatis biasa. 0 dikali 3 sama dengan 0, min 1 kali 5 sama dengan min 5. Jika dijumlakan menjadi min 5. Lalu, 1 dikali 3 sama dengan 3, 0 dikali 5 sama dengan 0, 3 ditambah 0 sama dengan 3. Nah, di sini kita sudah mendapatkan ketiga titik yang sudah dirotasikan dengan pusat 0, 0 di 90 derajat. Berikutnya, pertanyaannya apa? Diteruskan dengan refleksi terhadap sumbu Y. Nah, sekarang kita tuliskan lebih dahulu rumus refleksi terhadap sumbu Y. Nah, ini adalah rumus dari refleksi terhadap sumbu Y ya. Maka, yang berubah hanya X-nya saja karena Y ada di angka yang tetap. Nah, lalu sekarang kita juga hitung satu persatu. Hasil dari A, B, C yang sudah dirotasikan, kita sekarang refleksikan satu persatu. A, berapa titiknya yang tadi? Min 2, 1. Kita refleksikan menjadi berapa? 2, 1. Nah, lalu titik B, yaitu berapa yang sudah kita dapatkan? Min 2, 3. Jika kita refleksikan terhadap sumbu Y, maka hasilnya adalah 2, 3. Titik yang K, yaitu min 5, 3. Maka, jika direfleksikan terhadap sumbu Y, hasilnya adalah 5, 3. I, 1 ini sudah selesai. Jawabannya adalah 2, 1, 2, 3, dan 5, 3. Lalu sekarang I yang 2. Sama ternyata pertanyaannya. Hanya saja dibalik. Direfleksikan terlebih dahulu. Barulah dirotasi. Sama caranya. Yaitu kita refleksikan dahulu. Ini kita beri tanda saja ya. Di sini jawabannya ada di sini. Lalu yang I, 2 ada di sini. Nah, jika sudah, sekarang kita refleksikan satu per satu. Titiknya, titik A, B, dan C. Kita refleksikan satu per satu. Nah, titik A yaitu 1, 2. Jika kita refleksikan terhadap sumbu Y, maka hasilnya adalah min 1, 2. Lalu titik B yaitu 3, 2. Jika kita refleksikan terhadap sumbu Y, hasilnya adalah min 3, 2. Lalu yang titik C yaitu 3, 5. Kita refleksikan terhadap sumbu Y, maka hasilnya adalah min 3, 5. Nah, kita sudah merefleksikan ketiga titik. Lalu diteruskan dengan rotasi. Oh, 90 derajat. Oh, ini adalah pusat 0, 0. Caranya sama seperti yang tadi ya. Kita rotasikan menggunakan rumus yang ini. Yaitu, nah, ini titik yang sudah diketahui. Kita kerjakan yang titik A dulu. A, titiknya min 1, 2. X aksen, Y aksen, sama dengan. Nah, ini 0, min 1, 1, 0. Jangan lupa dikali dengan X, yaitu min 1 sama 2. Dikalikan biasa, dikalikan baris, kali kolom. Perkalian matriks biasa. Yaitu 0 dikali min 1 sama 0. Min 1 dikali 2 sama min 2. Kita tulis min 2. 1 dikali min 1 sama dengan min 1. 0 dikali 2 sama dengan 0. Min 1 sama 0 ya min 1. Nah, kita sudah mendapatkan titik yang A. Lalu kita lanjut ke yang B. B, titiknya itu min 3, 2. Sama, yaitu X aksen, Y aksen. Sama dengan matriksnya, yaitu 0, min 1, 1, 0. Titiknya yaitu min 3, 2. Nah, perkalian biasa, perkalian matriks sama dengan 0 dikali min 3, 0. Min 1 dikali min 2, min 2, min 2, min 2, tambah 0, jadi min 2. Lalu, 1 dikali min 3 sama dengan min 3. 0 dikali 2 sama dengan 0, berarti hasilnya min 3. Lalu, titik yang C, yaitu min 3, 5. Sama, X aksen, Y aksen, sama dengan matriksnya, 0, min 1, 1, 0, dikalikan dengan min 3, 5. Nah, ini juga sama. Kita tuliskan di sebelah sini saja ya. Maka, hasilnya adalah, lalu 1 dikali min 3 sama dengan min 3, 0 dikali 5 sama dengan 0. Maka, hasilnya adalah min 3. Nah, jadi jawabannya yang I1, yaitu A, 2, 1, B, 2, 3, dan C, 5, 3. Lalu yang kedua, I2, yaitu A, min 2, min 1, B, min 2, min 3, dan C, min 5, min 3. Sampai jumpa pada pertanyaan berikutnya.